Intro Bupati Balangan laksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Sulamul Ulu Laksanakan studi tiru bantuan sosial kematian bagi keluarga miski Pemkap Tanah Bumbu lakukan kunjungan ke Kabupaten Balangan Terjemahkan visi misi rencana pembangunan Bapeda Kabupaten Balangan laksanakan musrenbank RPJMD tahun 2021-2026 Siapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja DPP Kabel Kabupaten Balangan lantik mambil Saka dan kepengurusan Saka Kencana PJ Ketua TPPKK Provinsi Kalsel pantau vaksinasi bagi lansia di Balangan Sosialisasikan gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana KP PKK Provinsi Kalsel kunjungi Kabupaten Balangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Maisha berikut Batar Bangan selengkapnya Bupati Balangan letakkan batu pertama pembangunan Masjid Sulamul Ulum bertempat di dasar Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Rabu 9 Juni 2021 Bupati Balangan Abdul Hadi letakkan batu pertama pembangunan Masjid Sulamul Ulum desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Rabu 9 Juni 2021 Ditemui usai kegiatan Abdul Hadi mengatakan selain meletakkan batu pertama juga dilaksanakan kegiatan pekan amal atau biasa disebut warga saprah amal dengan melelang kue untuk menggalang dana Hari ini dalam rangka kegiatan peletakan batu pertama masjid yang ada di desa Telaga Purun sekaligus tadi ada pekan amal untuk pencarian dana, pengumpulan dana untuk biaya pembangunan masjid yang kita letakkan batu pertamanya hari ini Abdul Hadi berharap dengan dibangunnya masjid ini syiar Islam semakin bersemarak tumbuh dan berkembang di desa Telaga Purun dan sekitarnya termasuk warga desa Binjai yang juga akan menggunakan fasilitas masjid tersebut Abdul Hadi menambahkan rencana pembangunan yang tadinya dilaksanakan tahun 2022 dimajukan ke anggaran pendapatan belanja daerah perubahan menjadi tahun 2021 dengan kisaran bantuan yang diberikan pemerintah daerah minimal 100 juta rupiah Panitia pembangunan masjid Ibrahim mengatakan pembangunan masjid yang diperkirakan memerlukan dana 2 miliar rupiah ini sudah hampir memenuhi target baik tanah, bangunan lantai, semen, dan peralatan bangunan lainnya dengan bantuan dari masyarakat, baik dari tokoh agama maupun pemkap balangan Ada bantuan-bantuan masyarakat, khususnya KIAI Haji Asmuni, Guru Danau, itu sebuahan di lantai bawah Ada pun dana yang masih dibutuhkan yaitu upah tukang sebanyak 661 juta rupiah Ibrahim menyampaikan sebelum adanya masjid, masyarakat desa Telagopurun yang terdiri dari 3RT ini menggunakan fasilitas masjid yang ada di desa Barubahinudalam Nadia dan Juru Kamera Al-Khori melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu lakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dengan Pemkap Balangan dalam rangka melaksanakan studi tiru bantuan sosial kematian bagi keluarga miskin bertempat di Aula Benteng Tundakan selasa 8 Juni 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu lakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dengan Pemkap Balangan dalam rangka melaksanakan studi tiru bantuan sosial kematian bagi keluarga miskin bertempat di Aula Benteng Tundakan selasa 8 Juni 2021 Wakil Bupati Tanah Bumbu M. Rusli menyebutkan kunjungan ini tidak hanya menjalin silaturahmi tetapi juga untuk bertukar informasi tentang pemberian bantuan sosial kematian yang dilaksanakan merupakan suatu hal yang sangat luar biasa di mana pengelolaannya adalah dilaksanakan oleh dinas sosial sementara kami di Tanah Bumbu adalah dilaksanakan atau pengadministrasiannya dilaksanakan di bagian kesera sementara itu Wakil Bupati Balangan Supiani menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial kematian ini telah dilaksanakan semenjak beberapa tahun yang lalu tetapi sekarang hanya kembali menata sistem agar dilaksanakan dengan baik hingga Jumat 3 Juni 2021 Pemkap Balangan melalui Dinsos setempat telah menyerahkan sebanyak 510 bantuan di kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Ribowo mengatakan yang berhak menerima bantuan sosial kematian ini adalah pihak yang telah terdata baik dari Kepala Desa ataupun Disduk Capil agar mempermudah dalam pelaksanaannya Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yuliansa menyampaikan bantuan sosial kematian ini berasal dari APBD yang kemudian dianggarkan oleh Dinsos sebagai pelaksana pemberi bantuan sosial kematian Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Bepeda Kabupaten Balangan laksanakan musrenbang RPJMD tahun 2021-2026 dihadiri Bupati Balangan, Kepala SKPD dan Camat, serta unsur Forkopimda di Mahligai Mayang Maurai selasa 8 Juni 2021 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Balangan laksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 dihadiri Bupati Balangan, Kepala SKPD dan Camat, serta unsur Forkopimda di Mahligai Mayang Maurai selasa 8 Juni 2021 Kepala Bepeda Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni dalam laporannya memaparkan hal-hal yang menjadi rencana pembangunan di Kabupaten Balangan dimana rencana pembangunan ini disesuaikan dengan visi misi kepala daerah dalam hal ini Bupati Balangan untuk menyelaraskan apa yang sudah menjadi tujuan pemerintah daerah selanjutnya Bupati Balangan, Abdul Hadi juga mengatakan Musrenbang ini merupakan rangkaian penerjemahan visi misi rencana pembangunan Kabupaten Balangan diantaranya melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan budaya dan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan ditemui usai kegiatan, Abdul Hadi mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya Musrenbang ini Pada tahapan selanjutnya, setelah naskah ini akan kita bawa ke DPRD Kabupaten Balangan untuk dijadikan perhubungan dan selanjutnya akan menjadi renstra di setiap SKPD teknis masing-masing untuk melakukan perencanaan dan penganggaran pada masa yang akan datang Nadia dan jurkamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan DPP KB Kabupaten Balangan gelar pelantikan Mbisaka dan Saka Kencanang masa bakti tahun 2021-2026 bertempat di halaman kantor DPP KB Kabupaten Balangan Rabu 9 Juni 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kabupaten Balangan Gelar Pelantikan Mbisaka dan Kepengurusan Satuan Karya Keluarga Berencana Masa Bakti tahun 2021-2026 bertempat di halaman kantor DP2KB Kabupaten Balangan Rabu 9 Juni 2021 DP2KB menggandeng dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang strategis dalam rangka pembinaan remaja sebagai upaya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja untuk mencapai tujuan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana salah satunya adalah melalui Gerakan Pramuka melalui Satuan Karya Keluarga Berencana atau Saka Kencana Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala DP2KB Kabupaten Balangan Ahmad Nasai yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Saka Kencana dan Burhan selaku Ketua Keluarcap Balangan serta anggota Pramuka Dalam sambutannya Burhan menyampaikan kepengurusan Mabi Saka Kencana di Kabupaten Balangan dari kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kencana agar berjalan sesuai aturan adapun yang dilantik Mabi ada satu orang, pamung tiga orang, dan anggota Pramuka 16 orang Kepala DP2KB Kabupaten Balangan Ahmad Nasai juga turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena kegiatan ini berjalan dengan lancar Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif kita berharap semua remaja-remaja ini bisa terarah ke kehidupannya Sampai itu juga untuk menunjang sebagai perpanjangan tangan kami kepada remaja-remaja di Kabupaten Balangan khususnya Terakhir Ahmad Nasai berharap semoga kegiatan ini dapat menunjang sebagai perpanjangan tangan kepada remaja di Kabupaten Balangan khususnya Bela Kirarendra dan Jurukamera Muhammad Rifqi melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalse bersama jajaran didampingi Ketua TPPKK Kebupaten Balangan lakukan pemantauan kegiatan vaksinasi bagi lansia Bertempat di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Rabu 9 Juni 2021 PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kebupaten Balangan lakukan pemantauan kegiatan vaksinasi bagi lansia bertempat di Kantor Bupati Balangan Rabu 9 Juni 2021 Dalam arahnya PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriyati Safrizel Zea mengatakan kunjungan ini untuk mendorong sekaligus memberikan semangat kepada para lansia yang mengikuti vaksin sehingga bisa menekan angka penyebaran COVID-19 Safriyati juga menuturkan para lansia terlihat semangat datang ke tempat vaksinasi tanpa adanya paksaan dan rasa khawatir untuk mengikuti vaksin ini Saya yakin dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan sudah melakukan sosialisasi yang cukup baik kepada lansia yang ada di sini sehingga mereka datang dengan kesuka relaan hati yang cukup bahagia untuk bisa datang Menurut Safriyati, dengan semangat yang dilakukan oleh para lansia di Kabupaten Balangan ini setidaknya dapat merubah pola pikir dan persepsi masyarakat untuk mau atau tidaknya menerima pemberian vaksinasi di saat banyaknya berita hoaksin beredar Oleh karena itulah, Safriyati menyampaikan betapa pentingnya peranan para kader-kader dasa Wisma di masing-masing daerah untuk turun langsung memberikan sosialisasi agar tersampaikan kepada masyarakat khususnya lansia Di setelah kegiatannya pun Safriyati turut menyerahkan masker untuk lansia Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Balangan dikarenakan lansia sangatlah rentan untuk terjangkit penyakit Nanda Yulierti dan jurur kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Ketua TPPKK Provinsi Kassel lakukan kunjungan kerja sekaligus berikan sosialisasi keluarga gagah berencana dan penurunan stunting bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kentor Bupati Balangan Rabu 9 Juni 2021 Dengan berakhirnya berita tersebut maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini Saya Maisha mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatiannya sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan lakukan kunjungan kerja sekaligus berikan sosialisasi keluarga gagah berencana dan penurunan stunting di Kabupaten Balangan Rabu 9 Juni 2021 Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huriyati Hadi beserta jacaran yang berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriyati Safri Zalzea menyampaikan tujuan dari kunjungan ini tidak lain untuk mensosialisasikan gerakan nasional yaitu gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana yang salah satunya untuk menurunkan angka stunting Pada hari ini kita juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan gerakan nasional yaitu gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana yang salah satunya adalah untuk kita meningkatkan atau dalam upaya untuk penurunan angka stunting Ditemui usai kunjungan Safriyati menyampaikan arti keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana yaitu keluarga yang diprioritaskan keluarga yang sehat, tanggap dan tangguh terhadap bencana dalam pencegahan kejadian yang ada di rumah tangga maupun lingkungan Di samping itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi ungkapkan rasa terima kasih atas terlaksananya kunjungan ini Ini luar biasa dengan penggunaan itu Ketua Tim Penggerak PKK Dengan kompongan dari Universitas Kabupaten kita Banyak sekali yang kita serap dari beliau Beliau ini nantinya mau ke Jakarta Nanti diharap kita dari Kabupaten, dari Kalimantan Selatan ini Celaturah ini jaman 2020 Jadi dimanapun beliau lah tidak berada Kita pengennya selalu di Celaturah Dan karena banyak sekali yang bisa kita serap dari beliau Karena banyak halnya sekali Dengan kedatangan, hibu dan rombongan Dewi Sinta dan Curu Kamerananda Yuliarti melaporkan Untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya